Naik dari lantai 8 ke lantai 9 Kebuka lah pintunya Gue liat ruangan kosong Kosong Satu lantai full kosong Itu cuman dicahayain Sama Cahaya yang masuk lewat jendela Tiba-tiba pas gue lagi Lagi merahatiin sekitar Ada berat suaranya Belasaran gue Gue liat lah Tiba-tiba Dia datang Assalamualaikum teman-teman Balik lagi sama gue Joe Semoga kalian semua yang nonton video ini Diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki Dan selalu dibuduhkan urusan-urusan Dan seperti biasa selalu diberikan pelindungan Dari segala marabaya di dunia ini Nah tiba-tiba Kali ini gue datengkan seorang narasumber nih Yang punya cerita menurut gue lumayan unik Jadi Waktu itu dia main ke kampus Yang dimana kampus ini Cuma punya delapan lantai Tapi gak tau kenapa Orang ini bisa sampe ke Lantai selanjutnya Langsung aja Bang Arsel Jadi Bang Arsel ini Emang rumahnya deket sini Deket banget Deket banget Rumahnya Tapi tadi gue denger lu dari Tomang Iya Kantor saya jauh bang Oh kantornya di Tomang Oke Tapi emang kegiatan sehari-hari ngantor doang Kita ngantor Masih Ya Jualan-jualan lah Jualan apa tuh? Jualan truk bang Oh truk Truk macam apa nih? Jadi Kalau di Guani Kita tuh jualannya truk Hino Oke Baru ya unit baru Makanya sekalian promosi Boleh gas Yang mau beli truk Langsung aja hubungi lu bang ya Boleh Siap Ntar ada di bawah sini kan Aman Aman Siap Siap Nah tapi Kita mau langsung aja nih bang ya Boleh Cerita lu tentang Lu main ke kampus ini Dan sorry ya Ini kampusnya Harus kita samarin bang ya Karena Agak sensitif Kalau kita sebutin nama kampusnya gitu Pokoknya kampus di daerah ini ya Grogol Grogol ya Ya mungkin kalian tau lah Gitu ya Tapi sebelum kita masuk ke cerita Seperti biasa nih bang Gue ada Rutinitas Mode horror aktif Oke nih Bang Arsel Itu gimana lu main ke kampus ini Yang notabene cuma 8 lantai Tapi kok lu bisa sampe ke lantai selanjutnya Itu awal mulanya gimana bang Oke Udah mulai ceritanya ya Oke Jadi ceritanya begini bang Jo Gue itu sebetulnya bukan kuliah di kampus itu Oke Kampus itu Adalah kampus dari Istri gue yang sekarang Dulu masih pacar gue Oke Kejadian ini Sekitar tahun 2010 lah 10 pertengahan 10 pertengahan kurang lebih Jadi Ceritanya waktu itu Gue lagi Masih di kampus gue Ya di kampus gue juga kayaknya Harusnya disamarkan ya Di daerah Cirende Oke Gue gak nyebutin namanya Sebut aja UMJ Yaudah lah Sebutin itu Ya kan inisial Ya kan Inisialnya UMJ Itu gue baru masuk semester awal Sedangkan istri gue sudah masuk di semester berikutnya Seperti itu Oh beda satu semester Beda satu semester Karena memang gue telatkan kuliahnya Nah singkat cerita Adalah Jaman itu kan jaman BBM Masuklah Klung Gue liat Jemput aku Di tempat biasa ya Tapi di lantai atas Oh dia gak nyebutin lantai berapa Ngebutin lantai berapa Tapi memang gue sebelumnya pernah Di 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 lantai itu gue pernah nongkrong Tapi baru sekali Di lalanya itu baru sekali Nah Dia cuman bilang Pokoknya jemput aku di tempat biasa ya Di lantai atas Dia bilang begitu Soalnya aku lagi uas Atau UTS Gue lupa Pokoknya lagi ujian lah Seperti itu Jadi dia gak bisa buat megang HP Dia keluar jam 5 Kata dia Gue liat jam Ketika itu Baru jam 3 Gue nongkrong dulu Segala macem Singkat cerita Dari kampus gue Di Tanggerang Selatan Sampai di kampus yang di Grogol ini Itu kurang lebih Perjalanan sekitar 1 jam 15 menit lah mungkin ya Gue berangkat Kurang lebih Singkat cerita Nyampailah gue di Kampus tersebut Itu sekitar jam 5 kurang 10an lah Sore ya Sore Jam 5 kurang 10 Jadi gue dari parkiran Ya katakanlah Gue nyampe sana Sampai di tempatnya ya Maksudnya yang disebut Di tempat biasa tadi Itu 5 menit lah gue jalan kaki Harusnya tau sih Nah Kalau tempat gue nongkrong Yang bersama temen-temennya dia Itu biasanya di lantai bawah Nah ini mungkin buat Temen-temen ya Yang tau Di kampus Grogol ini Ada Tongkrongan di bawah Depannya BNI Oke Nah di depan BNI itu Ada liftnya Jadi lift Sebelahnya itu tangga Jadi ada lift Ada tangga Sebelahnya percis Nah ini pasti tau sih Harusnya Dari BNI Biasanya gue nongkrong disitu Bang Cuman kali itu Pacar gue bilang Di tempat atas Di lantai atas Karena gue baru sekali ke atas Ya kan Ini belum nih Belum naik ke atas nih Baru perjalanan nih Begitu gue nyampe Jadi sebelum ke BNI tadi Itu gue naik ke atas Ada tangga Sekitar 8-10 anak tangga lah Kecil lah gitu Pas gue lagi naik ke atas Sudah di paling atas Tiba-tiba kaki gue ada yang nabrak Bang Apaan itu ya Kenceng Bang Jatuh ke gelimpang Yang nabrak lu Nabrak gue Anak kecil Bang Anak kecil Itu kira-kira usianya sekitar 8-9 tahunan lah Ya pake baju biasa Nabrak Jatuh Apa namanya Gelimpang Teguling-guling Lumayan parah Lumayan parah Karena nabrak gue juga kenceng gitu Ditabrak Gret Dia jatuh Gue panik Mau nolongin nih rencananya Begitu gue mau nolongin Tiba-tiba di belakang gue Ada yang lari lagi Anak kecil Boleh gue gambarin sedikit ya Matanya melotot Tapi senyum Sambil lari Ke arah Sana Jadi ternyata mereka lagi main lari-larian Bang Ini anak Dua orang Dua anak ini lagi main lari-larian Pas gue liat Agak horror juga tuh anak Cuman gue masih belum curiga Karena kan memang gue bukan pertama kali juga Gue dateng kesana gitu Kalau nongkrongnya dibawah tadi Ya kan Tapi ini anak Napak 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 Jatuh kok Jatuh ada suaranya kok Buak 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 gitu Hati orang ya Orang harusnya Lewat Cuman Yang tadi Yang begitu lewat di belakang gue tuh Mukanya ya begitu Melotot Tapi sambil nyengir Lewat belakang gue Seruat lewat Pas gue lewat Gue fokus lagi dong ke anak yang tadi nabrak gue Gue mau nolongin nih dia nih Dia ada di lantai paling bawah Eh apa Tangga paling bawah Dia nongok Dengan muka yang Kalau gak salah disininya Atau di kanan gitu Itu apa namanya Tebelah apa namanya Ya robek Robek Ya robek Terus bukanya dengan darah-darah Sambil nyengir ke gue Nyengir dan dengan giginya yang berdarah gitu Lari dia Loh Gue kan mau nolongin nih Satu sisi gue juga gak ngerasa salah Dia yang nabrak gue kan Iya Dia lewat Waduh gue bilang Ini Anak siapa gitu Ya di benak gue Mungkin Anak tukang kantin Karena pakaiannya Biasa bang Bukan yang Kawasan biasa lah Ya kan ada ya Kadang-kadang di deket kantin gitu Kan suka ada Anak-anak Yang main gitu Nah terus pas gue nengok ke belakang Nah disitu bang Ada orang Jadi Mas-mas lah Mungkin usianya Sekitar 20-an 21 Ya sepantaran gue lah Ketika itu Dengan tas Game block Cuma dia yang notice Ke gue Jadi dia notice ke gue Sambil megang tas Sambil senyum ke gue Mas Tadi anak siapa ya Gue bilang Dia cuman nyengir doang Gak jawab apa-apa Berarti kondisi waktu itu rame Rame bang Ada yang nongkrong Ada yang Macem-macem Ada yang beraktifitas Nongkrong disana Rame bang Tapi yang notice dia doang Yang notice dia doang Sambil megang tas nih Begini Mas anak siapa ya Mas Gue bilang gitu Gue belum curiga Dia cuman nyengir doang Aduh Tadi mukanya lumayan bedara juga tuh mas Gue berusaha untuk menjelaskan Bahwa gue gak salah nih Gitu ke mas-mas tadi Karena menurut gue Cuman dia yang menyaksikan gue Di anak itu gatu Ya kan Dia cuman jawab gini doang Hati-hati mas katanya Doain saya ya Hah Dia bilang doain Doain saya ya Ya Gue juga Oh Dia tiba-tiba jalan Turun ke bawah Jalan gitu aja Ya udah deh gue pikir Ya mungkin Siapa nih orang Tapi yaudahlah Udahlah Gue karena memang Udah jam lima kurang Waktu itu mungkin kan Gue jadi yaudahlah Cuman ada yang Unik bang Dari pakaiannya dia Apa yang unik Pakaiannya itu Yang menurut gue Saat 2010 tadi Itu sudah Tidak ada yang pake Seperti itu Karena Yang gue liat itu Dia pake baju Kemeja Garis-garis Kemeja garis-garis Garis-garis Ya sebatas garis-garis Baju putih Kemeja putih Telanannya itu Yang agak unik Judbray Berarti jaman dulu Kayaknya Gue cuman Gue cepet berpikir gitu ya Gue sempet berpikir begitu Gue liatin Sudahlah Karena memang tujuan gue kan Mau jemput Cewek gue kan Kalau Judbray itu kan berarti Tahun-tahun 80-90 90 lah mungkin Eh tapi Jangan salah sih Sebenernya Di masa itu Juga lagi rame juga Retro-retro Iya dong Iya kan Ya orang-orang Dengan gaya-gaya aktif Juga ada Makanya sebenernya Cuman kayak notice yang Kayak Udah lah Gue gak terlalu Ngambil pusing gitu Ya udah Singkat cerita Masuk lo gue ke liftnya Gue masuk lift Begitu masuk lift Tidak ada yang aneh bang Tidak ada yang aneh Jadi gue masuk lift Satu persatu masuk Ada dua cewek Di depan gue Terus Ada satu cowok Di depan gue Gue di paling belakang Posisi gue Ini kan masalahnya Gue gak tau bang Lantainya lantai berapa nih Yang gue inget adalah Ini patokan gue ya Patokan gue itu adalah Begitu buka Apa Lift kebuka Itu ada Meja Jadi meja resepsionis lah Meja resepsionis Apa Resepsionis Tapi untuk satpam Security Jadi begitu lift kebuka Nah disitu ada Meja Itu patokan gue Iya kan Karena kan gue baru sekali Kesitunya Nah Yaudah lah Dalam hati gue Kemungkinan Itu lantainya ada Di lantai 5, 6 Atau 5, 6, 7 lah Karena tidak terlalu atas Gitu Lantainya gitu Yang gue inget itu Dalam hati gue Ntar juga ketika Liftnya kebuka Pintunya Toh juga akan keliatan Ke meja Iya dong Patokan gue itu Udah Naik lantai 2 Ting Naik lantai 3 Begitu di lantai 3 Ada Mas-mas masuk Oke Ada mas-mas masuk Dengan Apa ya Alma mater yang agak lusuh Yang membuat gue tertarik Untuk melihat dia Alma mater yang agak lusuh Jadi Kalau di Kampus tersebut Alma maternya itu kan Warna biru dongker ya Ini Birunya udah ke abu-abuan Berarti udah lusuh banget itu Udah lusuh banget Ya itu makanya gue notice ke dia Warna agak pudar kan Udah agak pudar Dia pake Alma mater ya kan Karena gue ngeliatin dia Dia ngeliatin gue Senyum lah dia ke gue Oh iya gue senyum juga Ya tidak ada yang aneh juga Dengan mas-mas itu gue pikir Lagi-lagi gue liat Aduh Gaya jadul nih Ya udahlah Ya mungkin memang Lagi modelnya gitu kali ya Cewek yang 2 itu jadul juga kayaknya Enggak Yang cewek 2 di depan gue biasa Mereka ngobrol Oke oke Udah Lantai 4 Yang mas-mas tadi turun Dia bilang sama gue Mas duluan ya Duluan dia Oh iya mas Kurama sekali Mas-mas ini Di lantai 4 Ya Ada yang masuk Jadi ada Anak kampus lah Anak kampus sana Gayanya kayak Lu lagi Pakai jaket puli Pakai topi gitu Iseng dia Mencet-mencet lift Semua 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 angka Dipencet sama dia Gue gak ngerti ya Entah dia memang Sengaja mau ngerjain gue Iya Atau memang Dia iseng aja gitu Udah Gue ngeliatin dari Dari jauh Gue cuman ngeliatin doang Ngapain gitu Mencet-mencet Ini kan Turun lah dia Di lantai 4 Nah begitu Dia turun di lantai 4 Masuk Ada Temennya Cewek gue Disamarkan aja ya Namanya Bunga lah Oke Bunga ya Cewek soalnya Ngobrol gue Lah Lu mau kemana katanya Kata si Bunga nih Gue bilang ya Gue mau jemput lah Dia di Kelas mana sih Gue bilang gitu Tadi sih terakhir Yang gue inget Dia di kelasnya Pak ini ya Disebutin sih Aduh gue kan gak tau ya Coba aja di lantai atas Kata dia Yaudah Yaudah ya gue duluan ya Dia turun di lantai 5 Oke Si Bunga tadi nih Turun di lantai 5 Jadi dari lantai 4 Dia naik Lantai 5 Dia turun Udah dia turun Gue lihat lantai 5 Gak ada Gak ada meja Lagi-lagi gue nyari-nyari meja kan Yang lu liat apa? Yaudah Cuman tembok Lorong Oke Ah bukan nih Mungkin lantai 6 Mungkin lantai 6 Di lantai 6 Cewek 2 tadi turun Oke Tapi Ada yang aneh juga Cewek yang satu Itu kayak ngomong bisik-bisik ke temennya Sambil Niat gue Sambil-sambil jalan nih Ke arah kiri Dia sambil kayak Niat ke gue Dalam hati gue nih Hari Hari aneh banget deh Kenapa sih orang-orang gitu ya Lewatlah dia-dia bang Tinggal gue sendiri nih Dalam lift Nah Brengseknya nih Karena sudah dipencet kan Tadi Siang tadi kan Dipencet sama dia Kalau kata temen gue Yang kebetulan ngerti lift juga Gue juga gak tau nih bang Itu katanya bisa di cancel Dipencet 2 kali Atau harusnya lo pencet 2 kali Kan gue pernah cerita lah Sama beberapa temen gue gitu kan Harusnya lo pencet 2 kali Nanti dia ke cancel sendiri Nah ada juga yang bilang Gak bisa Kalau emang udah dipesen Yaudah terus akan naik di lantainya Tengah nantung liftnya Ya mungkin ya Gue gak tau juga Lalu begitu Lantainya udah kosong tuh bang Tinggal gue doang sendirian Yaudah mau gak mau Gue harus nyari meja tadi Ya gue gak tau Gue bodoh atau memang Yaudah lah Ntar juga bakal ketemu kok Gue yakin gitu Gue baru sekali kesana Cewek gue bilang Di tempat biasa Di tempat biasa dari mana Gue baru sekali Yaudah lah Udah ntar lantai 6 kali nih Lantai 6 udah habis semua Gak ada orang Lantai 7 mungkin Ya kan Ting Kebuka pintunya Gue liatin Makin ke atas Makin sepi bang Lantai 6 tuh masih ada suara orang Ngobrol Masih ada Begitu lantai 7 udah mulai agak Krik Krik Sepi banget tuh Sepi banget Ini ya kan Tapi kayaknya gak mungkin lantai 8 Gitu Perasaan gue gak mungkin Lantai 7 8 tuh kayaknya udah gak mungkin Kayaknya Piling gue gitu Karena lantai tengah yang gue inget Gitu kan Naik lagi lantai 8 bang Ting Buka lagi Makin sepi Kiri Kanan Gue sempet keluarin pala gue Gak ada orang Gak ada orang sama sekali Tapi ya Bentuknya gedung kampus Seperti biasa lah gitu Itu lantai 8 Naik lagi nih Lantai 9 Begitu lagi naik Gue berasa tuh Jadi Ada Hawa yang berubah tiba-tiba gitu Ngerti gak sih Berubah gimana Berubah gini Jadi Kalau Bang Jo sorry Punya rumahnya Pernah punya loteng gak Iya loteng Kalau kita masuk ke atas loteng tuh Hawa Debu Terus juga Pengap Aduh Nah gitu lah Kurang lebih kayak gitu Itu yang gue rasain ketika lantai itu Naik dari 8 ke 9 Naik dari lantai 8 ke lantai 9 Kebuka lah pintunya Gue liat ruangan kosong Kosong Satu lantai full kosong Itu cuman Dicahayain Sama Cahaya yang masuk lewat jendela Lu ngertikan bentuknya kayak gimana Terus di bawahnya tuh kayak ada becek-becek Itu sore Tapi masih ada matahari Masih ada matahari Sore Masih ada matahari Makanya gue bisa liat itu Dalam hati gue Gue belum curiga apa-apa Dalam hati gue Ngapain gue ke gedung Apa Ke lantai yang gak kepake Gue cuman mikirin tuh anak doang Kalau ketemu lagi sih Gue kelepakin palanya nih Yang tadi nih mencet-mencet lantai nih Sampai ke lantai 9 gue Gue belum sempet yang Berpikir macam-macam lah Pas gue lagi mikir kayak gitu Ini Udah mulai Aneh karena memang pintunya Gak nutup Gak nutup-nutup nih Lama banget kebukanya ya Lama kebukanya Tiba-tiba pas gue lagi Lagi merahatiin sekitar Ada Ya kita bisa sebut Kuntilanak lah Gue yakin itu Kuntilanak Karena memang dia Jaraknya juga lumayan jauh Dan keliatan jelas sama gue Itu kalau misalnya gue gambarin itu Kurang lebih kayak Satu rokok lah Segitu Segini Segini Jadi jauh Jauh Posisinya gitu Pelan Melayang dia Melayang dia Dengan rambut panjang Baju putihnya Seperti gitu lah Pelan dari ujung Gue liatin Setiba-tiba hilang dia Waduh Udah mulai gak bener nih Kayaknya nih Gue pencet dong lantainya Tapi gak nutup-nutup bang Aduh Pancing Ada mungkin sekitar Sat Dua sampai tiga menit lah Tapi itu lift nyala Nyala bang Kan gue naik atas Maksud gue Kan nyampe atas Siapa tau liftnya mati kan Oh iya bisa jadi Tapi posisi nyala Lampu posisi nyala Lampu nyala Cuma emang agak pengap Gue udah mulai Aduh Gue udah sambil baca-baca yang gue bisa lah Bener aja pas ketakutan gue Kejawab Ada yang manggil bang Bang Laki bang Suaranya berat Dipanggil lagi Aduh Siapa ini Ini di ekor mata gue nih bang Lu ngerti kan Ya 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 Ekor mata nih Sini nih Gue tau disitu ada Something wrong nih Tapi gue gak mau nengok Anehnya Lu Lu merem Lu akan tau gue ada di hadapan lu nih Kita satu frekuensi Ngerti gak maksud gue Iya ya ya Oh ini Arsel disini nih Iya Gitu Kalau gue dibawah Disini nih Gue duduk Lu akan tau oh dia dibawah nih Gitu kan Dari suaranya Dari suara frekuensi Gue tau suara frekuensi itu dari bawah bang Dari agak bawah lah Iya ya Dua kali manggil gue Bang Berat suaranya Penasaran gue Gue liat lah Das Laki Laki-laki bang Pake wirepack Wirepack Jadi Wirepacknya motor kan Iya Atau kayak Orang bengkel Orang bengkel Warnanya biru kayaknya Biru-biru gitu Jadi digulung Ya kan Kepalanya gak ada bang Pas gue nengok Waduh Itu Ya baju Ya kalau gue bilang Baju slipknot lah Jadi memang Bajunya Baju sama telannya Nyatu nih Ini kan gitu Wirepack Bener kan namanya Bener bener Set Pake nengok Palanya Ternyata palanya itu Yang manggil gue tadi Makanya gue denger Dari bawah arahnya Sambil senyum ke arah gue Gue Aduh Udah gue makin lemes tuh Gue udah Gue udah pencet-pencet Yang gue cuman berharap Ketutup Udah Lama-lama Pas gue udah nengok Buang muka Buang muka dari dia Ketutup lah tuh pintu Pelan-pelan Waduh Jontong kayak Astaga jim Gue agak mundur Ke belakang nih bang Posisinya Udah ketutup Gue agak tenang Pas gue lagi nengok begini Ada tangan di tengah-tengah bang Jadi pas gitu ketutup Pas ketutup Ada tangan di tengah-tengah Tangannya tuh Gue gak tau tangannya yang tadi atau bukan Tapi yang jelas Dia kayaknya sedang berusaha Untuk gue tetap disana gitu Kayaknya ya Nahan pintu Tapi seharusnya Kalau tangan orang Kalau tangan manusia Harusnya pintu itu akan Buka lagi Otomatis kan Ini dia gak tetap tertutup Berarti itu bukan Bukan manusia Dan bentukannya ini Dia megang gini bang Jadi nih Dia posisi begini Dia megang gini Nah Itu tangannya Kalau gue boleh gambarin itu Tangan Itu cowok Karena tangan cowok dan cewek Beda ya Iya Tapi gue gak tau juga Kalau cowok yang kecewek-cewek Mungkin tangannya agak halus Mungkin ya Tapi ini agak kasar tangannya Ya pokoknya Dengan tangan Ya gitu lah Pucet tangannya Pucet Terus juga Kasar Cowok lah pokoknya Gue mundur Pas gue mundur Tangannya Ilang Pas lagi naik Karena gue turun kan Mantanya turun Berarti tangannya posisi dia naik ke atas Ngilang Sati ngilang Wah Gue Gue antara kayak Mau pingsan Tapi gak bisa pingsan Ya Bingung juga gue jelasinnya Pada saat itu ya Antara takut Panik Campur aduk bang Udah Turun lantai 8 Buka tuh pintu Gue udah lemes deh Udah pasrah gue Lantai 8 yang tadi nih Gak ada Turun lagi lantai 7 Gue udah pinggir Nyender gue Udah lemes ya Udah lemes nyender gue Lantai 7 tuh gak ada yang naik lagi bang Gue ada uang sendirian Turun Lantai 7 Ting Bukan udah gue tau nih kayaknya 6 Gak ada orang yang naik turun lagi tuh Ternyata Begitu gue turun dari lantai 6 ke lantai 5 Ting Pintunya kebuka kan Ini dia nih gue liat nih mejanya nih Meja satpam itu Meja security tadi Satpam Ini dia Sambil lemes gue jalan Pas gue keluar pintu lift Gue keluar pintu lift Kaki gue geter banget Kiri kanan geter Waduh Gue bilang Kenapa ya Gue Aduh Kenapa ya Kayak orang Kecapean gitu Ya mungkin karena takut kali ya Gue gak tau juga sih Tapi itu satpamnya ada Satpamnya ada Sempet lah gue nanya Kenapa mas Katanya Lemes banget kaki saya Gue bilang gitu Terus Pak Kalau lantai Pacar gue itu kan Ini ya Apa namanya Dia ekonomi ya Pak untuk kelas Yang ekonomi Yang lagi was Dimana ya pak Gue bilang Oh ini sih Belakang Lorong Wah ini mah gue pernah Oh iya pak Makasih pak Lorongnya bener Oh disini Lantai 5 Tadi gak ada Gue bilang Gue yakin tadi gak ada Gue bilang Jalan Bener ternyata Cewek gue di depan tuh Di depan kelasnya dia Sama temen-temen Ada sekitar 3 orang lah Cowok 2 Cewek 1 Sempet ngomel juga tuh Cewek gue Lama banget tuh katanya Ya kalau misalnya Kita hitung normal ya Harusnya Kalau kita ngitung normal nih Dari lift lantai 1 Ke lantai 9 Itu paling lama banget Yang gue hitung Harusnya normalnya Sekitar 10 menit Betul Harusnya ya normal ya Tadi gue nyampe Jam 5 Kurang 5 lah Nyampe situ ya Nyampe dari lift lah Harusnya gue nyampe Di tempat Istri gue Dengan dikaderin kayak gitu Itu Eh istri gue Pacar gue sorry Belum jadi istri buat itu Ya harusnya Jam 5 lewat 10 Paling lama Harusnya ya Tapi pas Cewek gue bilang Cewek gue marah Lama banget katanya Udah hampir maghrib bang Itu kira-kira Jam Setengah 6 lewat lah Setengah 6 lewat 10 Tapi itu berasanya Lama gak di lift itu Kagak lah Enggak Naik lift seberapa lama sih bang Iya gak Berasanya normal ya Normal Cuma paling yang diatasnya itu Yang agak lama Paling 2-3 menit 5 menit lah Paling lama banget 3 menitan lah Ini kok Gue sampe Di tempatnya Apa Pacar gue ini Jam Setengah 6 lewat 10 lah Jam 6 kurang 20 lah Mungkin tepatnya Berarti gue di lift Sekitar 40 menitan 40 sampai 45 menit Itu gak normal sih Harusnya Gak normal Apalagi cuma 9 lantai Iya kan 9 lantai Nyampe lah gue nih Ceritanya bang Wah Kaki gue dengan geter Muka gue pucet Apa Keringat gue Katanya Keringat gue udah kayak Keringat jagung ya kan Mereka juga Gede-gede gitu kan Mereka juga Lu kenapa katanya Lama banget lu Kata pacar gue gitu Aduh anjing Gue dikerjain Gue bilang gitu Dikerjain sama siapa katanya Gue gak tau Udah tadi tuh bocah Mencet-mencet Gue kata Gue liat Gue gak order Gue sebenernya kesini Itu baru sekali Lu bilangnya udah berapa kali Eh Udah tempat biasa aja Gue bilang gitu Kecewe gue nih Gue ngomel gitu Terus Dia bilang Emang dia ngerjain kenapa katanya Semua lantai dipencet Gue bilang Sambil gue cerita nih 9 lantai dipencet Hah Mereka yang Ya kan mereka anak situ ya Iya Empat orang itu mereka Hah Lantai berapa 9 Gue ke lantai 9 Ngapain gue ke gudang Gue bilang gitu Kan Kampret tuh anak Gue dikerjain ke gudang Ngapain gue Mereka menilihatan bang awalnya Sorry nih katanya Disini cuman Nampain Nampain di lantai 8 katanya Aduh Udah deh Gue usah nama-namain horror Gue bilang gitu Gue belum cerita bang Gue gak cerita Masalah tadi Gue di lantai 9 Gue ngeliat Apa gue ngeliat apa Gue gak cerita Gue cuman bilang Gue dibawa ke lantai 9 Disini cuman lantai 8 Katanya Ya gue bukan Anak situ Aduh Gue bilang Oh Tapi Pencetannya 9 kali Yang lantai 9 gak kepake Enggak Disini cuman nampain lantai 8 Di liftnya itu kan Angkanya kan Lantainya bang Ya cuman nampain Ya maksudnya gue Mungkin Angkanya ada Angka 9 mungkin Tapi lu kira itu Udah gak kepake Gak kepake Mereka yakin Lantai 8 Pas banget Adalah temen gue yang tadi Yang cewek Oh yang lu ketemu di lift Yang ketemu di lift Iya si bunga tadi kan Lah ini dia nih Si bunga Gue bilang Tadi kita ketemu kan di lift Muka nya kesel Muka nya kesel bang Sambil jutek gitu lah Lu gue tegor Diem aja katanya Hah Tadi kita ngobrol Gue bilang Lu nanya gue mau kemana Gue jawab ini Gue jawab itu Segala macem gitu kan Kita ngobrol Gue bilang gitu Apa lu Jadi Dia ngeliat gue Si bunga ini Ngeliat gue itu Gue lagi jalan di tangga bang Gue jalan di tangga Dia negor gue Lah sel Mau kemana lu Gue katanya Kata dia ya Menurut dia nih Gue jalan aja Nunduk Kok diem aja Apa gue punya salah Kata si bunga nih Makanya gue heran Apakah gue punya salah Atau Kenapa Kata dia gitu Kok lu gue tegor Diem aja Astagfirullah Tadi kita ngobrol Bung Yakin gue ngobrol Gue sama lu Bajunya sama Tananya sama Yakin gue ngobrol Tapi lu yakin Masuk lift Lah Sampe sekarang Gue yakin Kagak naik tangga Kagak naik tangga Gue Bunga liat lu naik tangga Naik tangga Nah Kalau Gue cerita sama temen gue Dia bilang Mungkin Lu dibawa ke de bensinya dia Katanya begitu Ya kan Oke Entah dulu deh Gue bilang gitu Gue masih lemes banget Biar gue istirahat dulu ya Bentar ya Dikasih minum lah gue Dikasih minum Memang lu kenapa sih Yaudah gue mulai cerita Tadi begini Penasaran lah gue Yuk kita Kalau gak percaya Kita liat liftnya deh Kan liftnya memang ada dua bang Kiri sama kanan Sebelahnya tuh tangga Oke Nah si bunga Ngeliat gue di tangga itu tadi Lagi naik Mau ke lantai Empat Empat atau lantai lima Dia liat gue lagi jalan kaki Naik demi tangga Tangga demi tangga Mungkin Tadi gue naik lift yang satu Nah yang satu Cuma sampai lantai lapan Gue masih mencari kemungkinan lah Gue masih Coba buat Positive thinking Positive thinking lah Aduh Mungkin gak bener nih Kaki gue Gue sambil jalan sambil kaki gue Ayo kita liat yuk Udah yuk Mereka sih pada ketawa-tawa Ya mereka Yakin banget kok Orang mereka anak situ kan Mereka ngetawain gue aja Udah Mampel lah gue di liftnya Nih lo gak percaya Begitu lift yang kebuka Liat Maaf ya mbak Karena ada yang naik tuh Mbak bentar ya Tanya Nih lo liat sini Berapa Lah Lapan Gue bilang Satu Tujuh Lapan Oke Lift yang sebelah Yang sebelah Yang sebelah nih mungkin Oke itu lift yang satu nih Yang sebelah Gak percaya banget Mereka tuh pada ketawa-tawa aja Coba liat ya lift yang sebelah Bener bang Lantai cuma ada delapan Pas di lift lo liat berapa Tombol Sembilan Sembilan tombol Lantai sembilan bang Itu yang kebuka Yang gue bilang gudang Yaudah deh Mungkin gue salah nih Gue bilang Yaudah kita ke lantai delapan lah Barangkali di lantai delapan tuh Udah loteng apa Udah gudang kali ya Tadi gue salah liat aja kali Oh yaudah kita naik deh Gue sambil dipegangin nih Mereka cewek gue Posisi udah mau maghrib tuh Naik lagi ke atas gue nih Ciuut Lantai enam Nah ini bener nih Pas gue liat lagi Lantai enamnya bukan lantai enam yang tadi bang Suasananya udah beda Rame Rame Terus Ya Hawa-hawanya Hawa-hawa Bukan hawa-hawa yang Aneh lah Yang gue rasain tuh Ya lampunya nyala Terang dimana-mana gitu Lu ngerti gak sih Gue bingung jelasinnya lagi Iya ya ngerti gue Iya kan Lantai tujuh lah Tadi bukan begini nih Beda nih Gue sampe ngelongok Kayaknya gak gini tadi dah Tadi beda nih gitu Gue memang belum pernah naik ke atas itu Baru pertama kali nih gue naik yang waktu Ini untuk yang kedua kalinya nih gue naik nih Sama mereka nih buat ngebuktiin Mereka sambil kita tau-tau aja Lantai tujuh Liat lah Bukan begini tadi nih Naik lagi lantai lapan Nah udah abis Tuh pencetannya udah gak ada Lantai lapan kan Wajit gue bilang Bener lantai lapan Ini kebuka lantai lapan Ting Lah iya beda Gue cari Mungkin ada Aduh Gak mungkin udah Fix ini sih Gue yang salah sih Fix ini Dan gue liat juga liftnya itu Suasananya beda Beda gimana Aduh Kalo misalnya gue jelasin Gimana ya Bedanya tuh Yang pertama itu agak lebih sempit Dan agak lebih sesek Walaupun isinya cuman dua atau tiga orang Kali ini Yang gue kedua kali Buat sebagai penghuktian tadi Itu Gue ada ber Berlima 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 sama orang Ini berenem Itu walaupun rapet Tapi gak berasa sesek Oke Jadi yang pertama kali gue naik Iya Itu kayak berasa Waduh Kayak Aduh ini Kayaknya Rame banget nih Yang diisi tiga orang Tapi rame Rame Kayak perasaan gue kayak Aduh rame banget gitu Udah deh udah deh Gue mau ini dulu Cerahatul deh gitu Turun lagi lah gue ke lantai Lima Yang tempat Kelas cewek gue tadi Yang ada Meja Meja Security tadi Udah disitu Ngobrol-ngobrol Udah gue balik lah Ini lu begini-begini Ngaco lu udah Kurang selawat Gimana gitu lah Biasalah Anak kampus kan gitu Ya udah deh Itu kurang lebih Sekitar Mungkin maghrib lah ya Itu udah maghrib sih kayaknya Iya Maghrib jam 6 Mungkin Ya udah deh Gue bilang Gue putusin untuk Balik lah gue Udah balik aja deh Udah Mereka Dan untuk di kalangan mereka Gue cukup diketahuin juga Untuk cerita ini Karena buat mereka Lu kenapa sih gitu Ya na kampus ya Akademis Percaya hal-hal kayak gitu Kayaknya agak aneh Ya gimana orang ngalamin Iya juga sih Tapi besokannya gue baru cerita Pada saat itu gue belum cerita Gue ngeliat apa Gue ngeliat apa Dan belum-belom Keluar gue bang Begitu gue keluar dari Kampusnya dia Sorry Ke arah parkiran Ke parkiran motor Gue liat tuh lagi Rame-rame tuh Kan disana tuh ada Tugu ya Tugu Reformasi lah gitu Ceritanya Memang ini kampus Kampus Reformasi kan Klu nya itu Gue gak sebutin namanya lah Pasti orang-orang pada tau Ada yang lagi pake Ini Apa namanya tuh Yang mikrofon itu Oh yang lagi Pidak toa depan Toa ya Pake toa Ada yang tabur bunga Wah pokoknya macem-macem Ada yang pake Itu tulisan-tulisan Apa-apa lah Segala macem Ditugu tadi Itu kan ya posisinya Tugunya disini Diseberangnya sedikit Itu jalan Dua langkah Tiga langkah tuh Nyampe parkiran motor Jadi keliatan banget dari Itu apaan sih Rame-rame gue bilang Itu lagi pada Ini Mengenang yang Tanggal 21 Mei Katanya Kejadian apa Ya kan disini kan Ini ditembakin katanya Udah yang mati Oh itu gue tau Gue bilang gitu Udah coba liat yuk Penasaran Karena posnya deket kan Cuma jalan dikit doang Gue liat Pas gue liatin Eh mana ini nih Yang ketembak nih Senior aku Gitu Gini-gini Oh gitu orangnya Karena kan Pacar gue Orang BEM juga kan Jadi Dia memang harus didokrin Ini kakak Senior lu tuh Berjuang Demi gitu-gitu kan Gue liat Yang ini gue gak asing nih Pas gue liat lagi Bawahnya Ini gak asing nih Gue tanya sama bini gue Eh sorry Pacar gue Yang ini siapa yang Itu namanya Kak Elang Katanya Gue tadi ngeliat dia Demi Allah Gue bilang gitu Apakan sih lu Kata Lu dari tadi horor mulu Kata cewek gue nih Astaga Gue ngeliat dia nih Itu pas Tadi gue nabrak anak kecil Lu nabrak anak kecil Dimana Ntar gue ceritain deh Gue ngeliat dia nih Gue yakin Terus sama satu lagi Pas dibawahnya gue liat Sama yang ini nih Tadi gue liat di lift nih Gue bilang Jadi Yang pertama kali gue ketemuin Waktu di tangga itu Itu salah satu Dari Korban Korban tembak Karena disana ada 4 orang Kalau gak salah yang ditembak Yang pertama kan yang Tabrak anak kecil kan Ya Cuma dia yang notice Sedangkan yang di sekitarnya tuh Kayak Yaudah Mereka tetap aktivitas biasa Nah si ini yang namanya Si Elang ini Elang itu yang Elang Terus naik lagi Ketemu lagi sama yang Yang si Hendry Siapa yang namanya Yang di dalam lift kan Yang di dalam lift Masuk lift Dia cuma senyum ke gue Dengan almamater lusuhnya dia Kalau warna donker tuh Udah mulai jadi Abu-abu ya Biar Oke Oh ini yang namanya Henry 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 atau siapa gitu Gue lupa lah Pokoknya gue Ternyata Hari itu adalah tepat Hari tanggal 12 Mei 2010 Hari bertepatan Dimana mereka di Oke Terus yang satu lagi Yang pake topi Jakit kulit tuh Gak tau Oh itu gak tau Itu kayak Menurut gue ya Ketika itu Karena Dia rasa Gue bukan anak situ Enak mana nih Naik-naik ke kampus gue nih Gue isengin nih Mungkin Karena pikiran gue Tetep balik lagi bang Ngapain gue dibawa ke gudang Itu kan Nih gue rasa Lu rasain nih Naik ke gudang Mungkin itu pikiran awal gue Gue pikir-pikir Itu anak sih Gue capek Ya kan iseng banget Pake topi Pake jaket kulit Kayak jaket kulit Jaket Kayak gini lah Kayak jeans Kayak lu gini lah Kayak Cet 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 Kalau ketemu lagi sih Gue kelepak Sekarang gak ketemu bang Itu anak Gitu Jadi setelah itu Gue balik seperti biasa Cuma memang Ada yang aneh lah Dari Dari guanya pribadi Jadi Kalau menurut cewek gue Gue jadi lebih Sering bengong Ketika itu Sering bengong Jadi kayak Mungkin ya Ada Ada yang pengen disampaikan Sama mereka Mungkin Mungkin Yang Gue sebetulnya juga Tidak tau Apa yang mau mereka Tapi mereka gak nyampein Maksudnya mereka ini Dua orang tadi Yang gue temuin tadi Ya katakanlah senior Senior gue lah Karena kan Tahun 98 Itu kan kejadiannya Ya itu Kurang lebih berjalan Sekitar 5 sampai 1 minggu lah Mungkin Gue bengong Kayak Apa sih yang pengen Disampaikan gitu Terus Dalam 1 minggu itu Kan ada gue jemput Lagi tuh Itu suasana beda Iya Cewi gue Suasanya Udah gak Seperti biasa bang Udah Udah gak kayak waktu itu Jadi udah Ya udah seperti biasa aja Gak ada yang aneh Dan ketika itu Memang yang gue rasain adalah Hawanya ya Udah agak beda ya Jadi kayak Udah gak serem Udah Iya udah gak serem lagi Gitu pas selanjutnya gitu Maksud gue Gue kalau boleh nih Ketemu lagi Terus lu maunya apa sih Maksud Barangkali Ada yang pengen disampaikan Ke gue Melalui gue Kebetulan kan Gue bukan anak situ Gitu Barangkali Gitu Ternyata gak Sampai sekarang Gue gak Gak dapat informasi Apa-apa sih Tentang itu Berarti lu harus Datang Datang Di tanggal yang sama Dan di jam yang sama Itu dia tuh Gue Mungkin ya Kayaknya ya Udah pernah nyoba belum? Belum sih Tapi takut gue Waduh Kayaknya gak berani deh gue Ngeri juga ngeri-ngeri Oh iya Soal di kampus itu Balik gitu ya Sebelah ada pertanyaan pribadi Yang mau tanya ini Itu lu pas di lift kan Ya Pas lu di lift Cewek lu gak ngabarin Kok lama banget siang Gitu Gak ada Gak ada Gak ada HP nyala HP nyala Terus gue tanya lagi Kenapa lu gak Ya gue juga sempet tanyain Kenapa lu gak nelfon gue Atau lu BBM gue ya Ketika itu BBM gue Gue BBM coba lu cek Gue cek Ada Emang gak masuk Begitu gue keluar Baru masuk ternyata Oh baru tuh Baru masuk tuh Gak sadar juga sih Begitu masuknya Gak sadar Cuman begitu gue liat Lah iya ada Pas di lift lu gak denger Ada aktif Gue gak mikirin HP bang Atau Kalo misalnya Gue megang HP Yang tolongin gue dong Kayaknya gak mungkin juga Atau Gue ngabarin gue lagi di lift nih Yaelah Ya berapa lama sih bang di lift Gitu Gue mikirnya sesimpel itu Gitu sebenernya Tapi Ya balik lagi tadi Ternyata Begitu di lift itu tadi Gue kan gak mikirin HP juga Entah mungkin bunyi Tapi Gue gak sadar Gue gak sadar Karena lu terlalu mungkin takut Iya Atau mungkin juga Gak masuk sinyal Mungkin juga ya Begitu gue keluar baru masuk mungkin Karena lu udah beda Alam bang Bisa jadi Bisa Di alam itu gak ada provider Gak ada Telkomsel gak ada Gak ada bang Gue baru iya lagi ya Mungkin mungkin Iya ya oke oke Nah kan Ini pertanyaan pendengar ya Cewek lu kan kerja di Eh kerja sorry Kuliah di Kampus itu dulu ya Berarti Ada gak sih Yang cewek lu pernah Rasain yang horor-horor juga Di kampus itu gitu loh Gak ada sih Gak ada Gak ada Gak udah cerita Makanya gue dibilang aneh Karena gak ada Gak ada Ya gue bilang Anehnya karena gue orang lain sih bang ya Barangkali Misalnya nih ada Ada kuburan Kita orang lain Pasti ada aja tuh yang Lese-rese tuh Iya gak sih Kita bukan orang situ nih Ada nih Ada yang nakol lah Segala macem Nah Kalau misalnya lo orang situ Lo mau gaya apa juga Kayaknya gak bakal takut Balik lagi sih Semuanya karena suges juga sih bang Tapi kalau dari Cewek gue sendiri Atau temen-temennya itu Ada beberapa cerita Dari temennya Cewek gue disana Itu pernah ada kejadian yang Ada Ada anak kecil Anak kecil dengan Muka yang horor lah Segala macem Anak kecil yang kayak lo liat Gue gak ngerti Ya itu dia Itu anak kecil siapa Sampai sekarang gue juga belum tau Tapi yang jelas Gue yakin dia bukan Ya mungkin Karena gue ada di dimensinya mereka Jadi ya tuh Anak kecil normal aja Keliatannya Mungkin kalau misalnya Gue ngeliatnya lagi Di dimensi gue Ya mungkin Itu anak sebenernya Gak napak kali Gakinya ya Iya gak sih Gue mikir gitu Berarti lo ngerasa mulai anehnya tuh Dari pas ditabrak gitu Pas ditabrak gitu ya Ditabrak gitu Sebelum naik lift kan Sebelum naik lift Jadi begitu gue Itu tabraknya kenceng banget Tuh anak sampe gelipak-gelipak Jatuh berdarah darah Bocor sini Apa gue ngeliat apa Sobek Sini sobek Berdarah Giginya dengan berdarah Nyengir ke gue Sambil lari Berarti itu Triggernya itu Lo berarti disitu udah Kayak Mungkin Mungkin Udah mulai Pindah Disitu Bisa jadi Dan gue bisa liat yang Si Abang senior tadi Iya Si abang elang Kita baca Nalpateha kali ya Buat korban Setau gue ada beritanya bukan tuh Ada Pasti ada Beritanya Pas tanggal 21 Mei Itu tahun 98 Kita lanjut lagi Oke lanjut lagi Kita bahas tentang lantai 9 Lantai 9 Iya kan Lantai 9 itu Lo ngerasa disitu cuma sebentar Berarti kan Ada 5 menit Normal lah Tadi lo bilang kayak Apa kayak gudang ya Iya gudang kosong lah Kosong gitu Iya kosong gudang ya mungkin Cuma ada meja Meja terbalik Nah ada hal lain gak yang lo Perhatiin Selain itu Kan lo bilang ada Kunti Ada sosok Pakai wear pack itu Yang gak ada palanya Ada lagi gak yang Menarik perhatian lo disitu Yang menarik perhatian gue Itu ada Lemari Yang dari aluminium Lemari yang biasa di kantor-kantor Oh ini apa Kayak rak besi gitu Rak besi Iya Ini kan bisa dibuka gitu Oh ya kabinet itu Itu jatuh Iya betul Jatuh gitu posisinya Itu gue liat kayak ada ular lewat gitu Tapi ya gue gak terlalu Merhatiin banget Tapi yang gue jelas Yang jelas Ada yang bergerak-gerak Daerah situ Ya perkiraan normalnya gue Itu ya ular sosoknya Kayaknya ya Ya itu menarik perhatian gue juga Dan itu posisinya ada di belakang yang Tadi cowok pake wear pack tadi Agak jauh sebelah sana Tapi cowok pake wear pack itu Gak ada ininya kan Korelasi apa? Hubungannya sama apa Yang ditugu monumen itu Harusnya gue cari tau ya Kenapa? Karena Kalo gue sadari Dari pakaiannya itu Seolah-olah Dia itu adalah Mungkin pernah ada cerita disana Yang mungkin gue gak Gak pernah gue kulik Mungkin barangkali ada Something wrong Karena pakaiannya itu mirip kayak Sorry Pekerja yang bersihin Oke Lu ngerti gak sih? Dari tau kan? Kaca itu kan Dia pake wear pack juga Pake wear pack juga Iya gak sih? Bener Gue juga nebak-nebak doang nih Mungkin Nah mungkin barangkali Kalo misalnya gue cari tau ya Barangkali mungkin pernah ada cerita Mungkin Gak tau juga sih Karena gak masuk akal juga Kalo Ada tukang bengkel disitu kan Iya Bukan Tukang bengkel kayak wear pack juga Wear pack Wear pack ya ya Ngapain dia di kampus Nah Makanya kalo ditanya hubungannya apa sih Kayaknya gak ada hubungannya Cuma mungkin disana pernah ada Yang Mungkin ya barangkali Kita gak tau juga Karena pembangunannya kan Gwada lama tuh gedung gitu Mungkin Lanjut lagi Lanjut lagi Lu setelah Apa namanya Setelah ngalamin Kejadian itu Ya Di kampus itu Lu males gak sih? Males apa tuh? Kesitu lagi Karena lu pasti Ngejemput cewek lu lagi kan Iya pasti Iya kan Nah lu Pernah gak kepikiran Anjir gue ngalamin lagi gak ya? Justru Justru Yang tadi gue bilang Justru Karena gue bengong Gue pikir Ini orang Sorry ya Maksudnya yang sosok tadi Yang Siang Amarhum yang Udah menampakkan dirinya ke gue Barangkali Mau ada pesan yang disampaikan ke gue Barangkali Yang pertama itu Si mas Elang Gwada dia sudah diterima ya Itu Dia Cuma bilang Hati-hati mas Doain saya ya Doain saya ya Itu kan si mas Elang tadi Iya Mungkin ada pesan Mungkin ada pesan yang pengen disampaikan ke gue Sampai akhirnya gue justru Gue bengong tadi bang Yang tadi gue bilang seminggu tadi Menurut cewek gue Agak sedikit murung Itu karena gue berpikir Mungkin ada apa yang pengen disampaikan Justru Beberapa kali setelah kejadian tersebut Gue malah justru pengen Gue coba deh Mudah-mudahan gue ketemu lagi gitu Makanya tadi lu bilang Mungkin tanggal segitu Jam segitu Harusnya lu kesitu lagi Mungkin Tapi gue gak se eksperimen itu juga sih bang Tapi Maksudnya gue berpikir itu sampai Mungkin sekitar satu mingguan lah Gue berpikir bahwa Mungkin ada pesan apa sih Yang pengen disampaikan gitu Tapi gue gak dapet Kayak kalo ditanya Ada worry gak sih Pengen Nathan Sonal lagi Justru gue malah pengen tau Apa sih pengen yang lu sampaikan ke gue gitu Melalui gue mungkin Gitu sih bang Sebelum kejadian di kampus ini Lu Emang suka digangguin kayak gitu Suka disengin lah Digangguin sih enggak bang Cuma memang Terakhir itu Itu 2017 Gue masih agak peka Kalo orang bilang mungkin ya Jadi Ya Kalo sensitif itu kan Ngeliat ada gerakan Wish Apa nih Kalo sensitif gitu ya Gue tuh lebih ke peka gitu Jadi kayak Agak Agak aneh nih Piring gue disitu nih Nah sebagai contoh gini deh bang Jadi pada saat itu Gue lagi main Untuk Jadi 2013 Pacar gue lulus Dari kampus tadi Dia lulus Sama temen-temennya tuh Ngadain jalan-jalan lah Ke Solo Bromo Banyak-banyak tempat lah Purwokarta Jogja Kalo gak salah Banyak lah pokoknya 2013 Nah Gampangnya ngasih contoh gue peka itu Jadi gini Pas lagi di Apa namanya Sultanan ya Kalo yang di Purwokarta Kayak Keraton 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 Purwokarta tapi nih Eh Purwokarta Solo apa Purwokarta Solo Purwokarta sama gak sih Beda Tapi jalurnya situ kan Purwokarta apa Purwokerto Bukan sorry Kesultanan Surakarta bukan sih Surakarta Surakarta ya Surakarta ya Yang Kalo gak salah Itu ada Sapi di tengah-tengahnya itu Itu Ada namanya Kiaisi apa gitu Sapi di tengah-tengah Nah gue kesitu tuh Nah Pas di kesultanan situ Surakarta ya Surakarta Surakarta kan Solo Iya iya sorry Maksud gue Surakarta Purwokarta masih ini Purwokarta Sama Sono ke Bandung Salah Surakarta maksud gue Ini Itu kan 2013 setelahnya itu Udah momennya udah lulus-lulusan Itu Mata gue fokus sama Ada di ujung sana bang Jadi posisi gue Main kereta-keretaan yang nyala-nyala tuh Khas Dengan alun-alun Oh iya Itu Gue lagi naik disitu Gue naik di atas Di atas Gue megang kamera Gue kayak ngerasa Gue pengen Foto itu tuh gitu Jadi Di ujung sana Ada tanah lapang Di sudut tanah lapang itu Ada pohon pisang Ada tiga biji Kayaknya gue pengen Liat kesitu gitu Gue foto bang Gue foto Gue keker Gue deketin Gue deketin Gue foto Cepret Gue liat Pocong bang Lagi begini Tapi Mata Mata gue gak bisa liat Gue gak liat Di foto Ketangkep Pasti Pas lo ngekir gini gak ada Gak ada Ya cuman kayak Makanya gue bilang gue peka Jadi begitu Kayak gue pengen Pengen bantai moto itu Pengen moto itu gitu Gue foto Cepret gitu Foto kan gak liat Nah Bener kan Gue deketin Gue zoom Bener Ada si pocong tadi Lagi begitu Lagi kayak Ruku 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 ya Lagi ruku gitu Gue kasih liat lah Nah kebetulan Kameranya ini punya cewek gue Oke Yang Lu liat Pocong gak Gila lu yang Atau ginian Ngapain sih lu Hapus langsung Astaga Gue bilang Yah Sayang itu Bisa jadi cerita Kayaknya Maksudnya gue Adalah Iya kan jadi momen ya Tapi gue gak tau Kalau kata temen gue Jangan udah Kalau kayak gitu Gak usah disimpen Fotonya rusak Kameranya katanya Tapi gue gak Gue pikir Gue udah tetap layarnya Kameranya rusak Kan gue bisa cetak gitu Itu yang pertama Yang kedua Ada lagi Tapi fotonya masih ada gak tuh Gak ada Kan langsung dihapus Ya kok dihapus Itu cewek gue takut Kameranya rusak Harusnya lu copy dulu Ya mana gue tau Kalau di handphone mungkin ya Tinggal kirim ya kan Whatsapp Waktu itu masih kamera bang Ada lagi momennya Jadi pada saat itu Muter dari Surakarta Terus ke Solo Jogja Lalu Finalnya di Bromo Ke Bromo Pas lagi di Bromo Pas lagi di Bromo ini Gue ngerasa lemah banget bang Ya Gue sekarang Gendut banget Dulu tuh Mungkin gue 78 Sampai 80 lah Sekarang berapa? Waduh Sekarang banyak Ditanya bang Udah pokoknya segitu lah ya Kalau dulu tuh Sekitar 70an 80an lah Gue emang lagi gendut-gendutnya Untuk ukuran gue yang Ini ya Apa nama Bujangan Belum menikah Sekarang udah menikah Jadi ya segini lah Nah terus Di Bromo Kan naik penanjakan namanya tuh Gitu naik penanjakan Anggah ya? Bukan Penanjakan tuh gue belum menang ke Bromo Belum Belum Kampretnya adalah Gue ternyata dibawa ke penanjakan yang Yang orang jarang Kesitu Ada namanya penanjakan satu Ada penanjakan dua Ini mungkin temen-temen ya pasti tau lah Bromo ya Nah gue ternyata dibawa ke Penanjakan dua Yang gue tau Ya ketika itu kita gak tau semua Pokoknya kita sewa supir Naik itu Jeep ya kan Terus abis itu kita jalan Yaudah kita pasrah Bukan pasrah Yaudah ngikut Ngikut Supir aja Sampai turun Ya kan kita biasa Mau lihat sunrise kan Itu berangkat jam 2 pagi lah Jam 2 pagi Turun nyampe sana Kira-kira jam 3 Atau jam 4 lah mungkin ya Nyampe di bawah kaki Penanjakan tadi Nah itu mulai dari penanjakan tadi Udah mungkin Sekitar Sampai 5 tuh jalan naik atas Gue bilang pinggang gue sakit Sini pinggang gue sakit Gue istirahat dulu deh Udah duluan aja deh Gitu Kalo kata pacar gue Atau temennya pacar gue juga Kayaknya Waktu gue ke Bromo Kemenanyakan satu Deket deh tempatnya katanya Ini gak penjauh banget ya katanya Kerja ini kita nih Ampe ini kan Ampe ada tukang kuda bang Nah naik kuda 100 ribu Ampe atas Ampe ada tukang kuda itu Nah Saking jauhnya Pinggang gue udah sakit Gue berhenti dulu Gue bilang gue berhenti dulu ya Sama temen gue 6 berarti disana Sama tukang kudanya 2 lagi ngikutin Ayo Neng Naik Neng Masih nawarin aja Gue hitung 6 7 8 9 10 Ven Kok ada 10 orang ya Gue bilang gitu Kita naik berapa orang sih Kita 8 bray Katanya Ini santai aja kan Kita 8 bray Katanya 1 Ini si Anu Ini si Anu Si Anu 6 orang Ini 2 orang lagi siapa bray Mana sih 2 orang Udah lo kalo gak percaya Kita liatin gitu Gue liatin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Jadi 12 tadi gue hitung Karena kan tambah ini kan Tambah 2 orang Tambah 2 orang tadi Eh sorry Berarti jadi 10 orang Tadi harusnya jadi 12 nih Kalo tambah-tambah kita nih 2 Udah Gue mundur lagi Udah lo duluan deh Gue belakang Mundur lagi sendiri tuh gue Gue liatin 2 orang Lagi jalan Nah Tapi Ini orang yang 2 tadi Itu Pak Kenes Selayaknya kita bang Selayaknya Ya pake anak kampus Gimana sih Udah gitu Kaos Kaos Levi's gitu kan Levi's gitu Terus pake sepatu guys Standar gitu Mukanya gimana Nah itu gue di belakangin Nama dia Dia belakangin Gue kan sambil jalan Aik ke atas kan Ini orang siapa Lagi nih 2 orang ya Gue gak kenal Gue samperin lagi Sampe 2 kali Gue samperin Gue liatin Ini si Anu Si Anu Ini gue gak kenal 2 orang tadi Nah pas udah gitu Akhirnya mereka jalan lagi nih bang Ini 3 kali nih Gue ambil foto Yang foto sini gue bilang Kamera gue bilang Gue foto bang Track aja Gue hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah ini tukang kuda 2 nih 9, 10 Nah ini nih Kita tangkap Lapor lagi gue ke cewek gue Nih yang Masa Kita kan Eh sorry Berarti ada tambah si Aven Jadi 7 kan Nih lo liat nih Ini orang 2 siapa Gue bilang gitu Kita semua pada nengok-nengokan Siapa ya Gak tau Orang kali siapa gitu ya Nah itu Itu gak dihapus bang fotonya Awalnya Ada fotonya Udah Sunrise Segala macem Turun dong Udah pagi Turun Begitu udah turun Gue liat fotonya udah gak ada Gue tanya cewek gue kan Lo ngapus fotonya lagi ya Gue bilang gitu Gue seneng autentik kan Iya Ya foto-foto kayak gituan tuh Kadang-kadang jadi autentik Pas Gue liat Enggak kata cewek gue Enggak gue gak hapus apa-apa Katanya Lo kali ya Lo nanya temen gue tadi siapin Gue gak megang kamera Katanya Waduh Gue bisa tiba-tiba hilang fotonya Nah itu Jadi Kalau lo tanya tadi Pertanyaannya balik lagi Gue tidak sensitif juga bang Tapi mungkin gue peka dengan Hal semacam itu Gitu Kayak misalnya di sudut-sudut mana Lo ngerasa Lo ngerasa harus kayak Ngeliat kesana Ada yang aneh nih Karena gue gitu Sebagai pembuktian gue adalah Biasanya kalau gue lewat kamera Sebagai pembuktian ya Tapi Kalau yang biasanya gue rasain itu Ini ada yang aneh nih disini Pasti Itu udah Tapi sekarang-sekarang ini udah 2-3 sampai 5 tahun kebelakang tuh Kayaknya udah gak Gak Itu lo obatin Enggak juga sih bang Mungkin karena makin banyak dosa kali ya Hah? Mungkin Mungkin ya Waktu itu kan mungkin masih baik kan Jadi anak baik Gitu kan Gitu Balik lagi Gimana? Tapi lo emang suka Moto berarti Iya Nah gini Gue suka moto Tapi gue lebih suka objek Contoh Ini Objek nih Objek Nah itu orang tuh Misalnya disitu Gue akan bagaimana ceritanya Objek ini bisa menjadi Penambah Bagus dari foto tersebut Jadi Kalau untuk foto orang sendiri Gue kayaknya gak Gak terlalu ini Misalnya Apa namanya Ranting pohon nih Gue foto orang dari ranting pohonnya itu Kalau ditanya suka foto Suka Tapi yang kayak gitu Abstrak kali ya Gak ngerti sih Gitu bang Lo gak Lo gak pengen Ngelanjutin itu Kan bisa lo ini Jadi fotografer horor gitu Iya Kan Siapa tau Masuk Primbon Gak Gak sih Kayanya gak ya Kayanya gak Cuma memang gue suka Motain objek aja sih bang Kalau misalnya Kebetulan Kebetulan Masih ada sih Digit-digit sekarang Kalau misalnya kayak Aduh Ini tempatnya enak nih Cuman kalau sekarang Udah gak nyari kamera Nyari aja handphone Gini Ternyata gak dapet Enggak Karena mesti kamera Mungkin Mungkin Gue gak tau juga ya Pake handphone nih Nah ini kayaknya Aduh Ada Kayak berasa Gimana gitu foto Gak dapet Tapi lo pernah gak sih Moto nih Di kamera ada Pas terlihat gak ada Ya itu dia Yang tadi yang pocong Yang di Surakarta Enggak di kamera ada nih Iya itu Sosoknya ada Di kamera ada Pas liat langsung gak ada Gak ada Itu yang tadi pocong tadi Gue foto Kan gue gak liat bang Gue gak liat Gue cuman kayak Itu aneh kayaknya disitu deh Gue foto kan Tepret Gue liat Wah kan bener Tapi gue pas gini lagi Gak ada Di fotonya ada Gue zoom Gue liatin deh Orang juga Cewek gue kan Wah bener Ngapain lu Ngapain gini Diapus langsung Sial Tapi ini pertanyaan terakhir nih Apa tuh Gue kalau beli truk dimana Wih Terima kasih Kalau Gini Kalau misalnya temen-temen nih Temen-temen subscriber Berarti kan Kalau mau beli truk Kabarin ke 0812 835 49131 Ntar ada di bawah sini Waduh Gak apa-apa nih Narangin nomor HP disini Ternyata lu teror lagi Waduh Gak apa-apa kali ya Menurut lu gimana Baiknya Nomor benih Gak jadi satu JMP nomor pribadi kan Nomor pribadi lagi Gak Tapi gak apa-apa Jadi Karena memang di web gue Juga nomornya itu sih Di web gue Atau di iklan gue juga Nomor pribadi Itu gue campurin juga Karena memang gue Gak beda-bedain juga sih Tapi gak apa-apa Kalau misalnya ada temen-temen subscriber Yang Mungkin Punya usaha Kayak Cargo Atau apa Mau cari unit Truk Hino baru ya Gue jualnya baru nih Itu bisa Hubungin ke Instagram gue juga boleh Atau nomor yang tadi Instagram gue Arcel Arcelan underscore Wildan Nnya dua Dia lupa nih Dia lupa gue bener Ntar dicantumin aja gak sih Ntar gue cantumin aja Ya udah Ya udah salah Ya pokoknya hubungin ke nomor situ aja Siap Oke nih Bang Arcel Siap Thank you banget Lalu udah mau main kesini Ini karena waktu juga Bang Arcel juga mesti lanjut Kegiatannya bang ya Siap Siap Makasih banyak ya udah main kesini bang Nanti mungkin kalau udah pengalaman lagi Boleh lah mampir Pasti Siap Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita harus Selanjutnya gue Jo Sama Bang Arcel Sampai ketemu di Cerita selanjutnya Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di